Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, pagi ini Tante Riki akan membuat vlog Aktivitas Tante Riki sehari-hari dikontrakan 3 petang Ikuti videonya sampai selesai ya Kita mulai beres-beres Untuk ruangan yang di tengah ya Atau tempat tidur kita Ini kondisinya Om Riki sudah berangkat kerja Jadi Tante Riki leluasa Untuk membersihkan Tempat tidur kita Kontrakan yang kami tinggali Yaitu ada 3 petang ya teman-teman Di video sebelumnya Tante Riki sudah Room tour untuk Seperti apa Penampilannya dari sudut ke sudut Jadi ini kontrakan 3 petang yang berada di Kawasan Bekasi Utara ya Buat bunda-bunda Yang masih mengontrak Tidak perlu malu Dan tidak perlu gengsi ya Karena mengontrak itu bukan aib Dan juga kita harus menjaga Kenyamanan tempat tinggal kita Yaitu dengan kita membersihkannya Setiap hari ya Karena tempat tinggal itu Saat bersih dan rapi Kita akan betah dan nyaman Bertempat di tempat tersebut Jadi tidak ada alasan Buat tidak beres-beres ya Karena kerapihan Kerapihan tempat yang kita tinggali Adalah salah satu Cerminan diri kita Apakah diri kita ini rapi Dan Kebersihan juga sebagian dari Nah lanjut setelah beres Di ruangan kedua Atau tempat tidur Kita masuk ke ruangan pertama Yaitu ruangan Tempat Saya dan Om Riki Menghabiskan waktu di siang hari Di sini ya Ini Tante Riki menggulung Screen screen milik Om Riki Yang biasa digunakan Untuk main game ya teman-teman Kalau malam Jadi Di tempat ini Adalah tempat favorit Siang hari kita ya Karena saat Siang hari itu Lumayan panas Jadi kalau lu Udah mulai panas Kita berpindah ke ruangan tengah Dan menyalakan AC Dan kasur single Milik Tante Riki ini Dipindahkan ke depan Karena Untuk tidur siang Tante Riki ya Kita beresin dulu Bekas sisa-sisa Makanan semalam Kembali ke tempatnya Jadi memang Ruangan tengah ini Adalah tempat Kita Siang hari Bersama ya Karena di ruangan Depan ini Untuk pencahayaannya Bagus sekali Dan angin masuk Dari depan Karena memang Kontrakan ini Tidak ada pintu belakangnya Teman-teman Karena kontrakan petak Jadi memang Ruangan tengah ini Adalah ruangan Dimana Tante Riki Dan Om Riki Membuat konten Dan Om Riki Bekerja saat Om Riki Work from home Dan Yang pernah Tante Riki Jelaskan Ini ada sopa Mini multi-pungsi ya Untuk menaruh Benda-benda Dan buat teman-teman Tante dan Om Riki Itu Tidak memiliki Barang-barang Terlalu banyak Ya di kontrakan Karena memang Kita Membeli sesuatu itu Sesuai dengan Kebutuhannya ya Jika Urgency Jika penting Kita akan langsung Beli aja Daripada nanti Malah Gak kepake Dan mubazir Mending kita Tunggu sampai Benar-benar kita Butuh Seperti yang kemarin Tante Riki Jelaskan Oh ya Tante Riki Ini dalam kondisi Hamil 6 bulan Jadi Sering banget Istirahat Sebenernya Kalau beres-beres Jadi Sering banget Duduk Karena Mencegah Dehidrasi juga Harus banyak Minum Sambil beres-beres Dan harus banyak Gerak Jadi gak ada Alasan Untuk males-malesan Walaupun Dalam Keadaan Hamil Jadi kalau Capek Istirahat Aja dulu Dan sapu yang Tante Riki Gunakan itu Untuk menyapu Di luar Dan di Dalam ruangan itu Berbeda ya teman-teman Yang tadi Tante Riki Menggunakan Sapu bersih Untuk khusus Menyapu Di daerah Dalam Dan ini Sampilatornya Untuk di luar Karena Memang Ini kan Ontrakan umum ya Jadi kita Gak pernah tahu Kebersihannya Di luar itu Seperti apa Jadi kita Mempunyai Dua Sapu Dan jangan Lupa Menyiram Tanaman Karena tanaman Juga Makhluk hidup Setelah Dibereskan Tante Riki Biasanya Merapikan Kembali Tempat Tidur Singelnya Dan Karpet Karena Biasanya Tante Riki Suka Rebahan Dan suka Tidur Siang Di Ruangan Pertama Ini Dan Kali ini Tante Riki Tidak Ngepel Biasanya Ngepel Seminggu Tiga kali Aja Atau Dua kali Kalau Emang Sudah Kerasa Kotor Baru Dipel Mungkin Kalau Dedanya Sudah Lahir Bisa Ngepel Tiap Hari Karena Kita Sudah Punya Baby Jadi Harus Bersih Dan Jangan Lupa Minum Ya Teman Teman Kalau Haus Oke Setelah Selesai Beres Beres Ruangan Pertama Kita Lanjut Ke Dapur Di Bagian Dapur Ini Tidak Terlalu Berantakan Menurutan Tante Riki Hanya Memang Penataannya Yang Kurang Simple Aja Menurutan Tante Riki Dan Memang Di Kolong Belum Kita Tambahkan Tirai Kolong Agar Menutupi Bagian Bawah Jadi Agar Terlihat Lebih Luas Lagi Tante Riki Bereskan Dulu Apa Yang Mau Tante Riki Masak Hari Ini Karena Tante Riki Biasa Masak Jam 11 Untuk Makan Siang Bereskan Dulu Aja Dan Kita Rapi Rapi Dan Bersihkan Aja Dulu Yang Terlihat Berantakan Di Dapur Ini Ini Dapur Minimalis Mungkin Ukurannya 2x1 Ya Teman Jadi Sangat Minimalis Sekali Dan Insya Allah Nanti Besok Mau Kita Pasang Gordeng Kolong Dapur Oleh Om Riki Jadi Biar Nggak Terlihat Sekali Barang 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 Yang Ada Di Kolong Mejanya Ini Teman Teman Tante Riki Sengaja Buat Vlog Kegiatan Tante Riki Saat Di rumah Sendirian Beres Beres Kontrakan 3 petak Yang Tante Dan Om Riki Tinggal Sambil Mengisi Waktu Kekosongan Jadi Buat Teman Teman Jangan Bosen Bosen Ya Lihat Vlog Tante Riki Seperti Ini Jadi Setelah Diberesin Ya Bagian Dapurnya Jadi Nanti Kita Akan Pasang Tirai Untuk Menutupi Kolong Dapurnya Terima kasih Yang sudah Mengikuti Vlog Tante Riki Hari ini Beres Beres Kontrakan 3 petak Semoga Sedikit Banyak Yang Inspirasi Buat Bunda Yang Masih Ngontrak Jangan Malu Saat Kita Ngontrak Tunggu Lagi Video Vlog Vlog Yang Lainnya Sumpah Terus Channel Berikut Subscribe Like Comment Share Jangan Lupa Follow Instagram Dan Teriki Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Hai Hai teman-teman Tangan lupa Ketika Tutup Amin Like Comment Tata Tata Tata